Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin Dodo Podcast akan menjawab pertanyaan kalian di lain Dodo Podcast soal kenapa para Yonko tidak saling menyerang satu sama lain di dunia baru. Banyak di antara kita mungkin berpikir bahwa setiap Yonko hidup rukun dengan berbagi kekuasaan tanpa adanya niat saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi perkataan Big Mom pada chapter 847 adalah bukti nyata bahwa setiap Yonko punya keinginan untuk menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Tipisnya perbedaan kekuatan di antara para Yonko membuat mereka berpikir dua kali untuk saling menyerang. Intinya adalah sistem Yonko ini menciptakan sebuah kondisi saling mengunci satu sama lain. Oke, Mimin Dodo Podcast ambil contoh begini. Saat Titch sedang menguasi pergerakan Shang, maka sebenarnya Titch juga sedang diawasi oleh Big Mom, sementara Big Mom sendiri juga sedang diawasi oleh Kaido, sedangkan Kaido disudang diawasi oleh Shang. Dan begitu seterusnya menciptakan sebuah pola melingkar yang saling mengunci satu sama lain. Jadi andaikan, sekali lagi andaikan, Titch menyerang Shang, pastilah Titch menyerang dengan kekuatan penuh dan membawa serta orang-orang terbaiknya. Begitu juga dengan Shang yang pastinya akan bersiap menyambut serangan Titch dengan seluruh kekuatan tempurnya. Lalu siapakah yang menang? Tidak peduli siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, karena sudah bisa dipastikan yang tersisa dari sang pemenang hanyalah sisa-sisa kekuatan yang akan sangat rentan untuk diserang. Dan dalam kondisi seperti itu, sang pemenang tadi harus berhadapan dengan Yonko lain yang sudah mengawasi mereka sebelumnya. Belum lagi ancaman dari pihak luar seperti Angkatan Laut, Shichibukai, dan para sebelah Supernova yang sudah bisa dipastikan mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas tersebut. Itulah sebabnya kenapa tiap-tiap Yonko lebih memilih untuk menahan diri, karena memang mereka sadar akan resiko kehancuran tersebut. Biarpun begitu, bukan berarti tidak ada gesekan antar Yonko. Gesekan itu tetap ada, tetapi hanya berupa gesekan-gesekan kecil, dan sudah bisa dipastikan yang menjadi penyebab gesekan tersebut adalah perebutan Rod Poneglip. Memang tiap-tiap Yonko memiliki tujuan utama yang berbeda-beda, seperti yang pernah Mimendodo Porgas bahas dan jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi telah saja, pada dasarnya mereka semua mengincar tahta yang sama, yaitu menjadi Raja Belak Laut dan mengambil harta karun One Piece. Yang konon keberadaan harta karun tersebut ada di Raftel, dan untuk pergi ke Raftel membutuhkan 4 Rod Poneglip. Kaido dan Big Mom sudah memilikinya masing-masing satu buah, satunya lagi berada di Zoo, sementara satu lagi belum diketahui keberadaannya. Lalu cara seperti apa yang diambil oleh para Yonko untuk menjadi penguasa tunggal di lautan? Tentu saja dengan cara menambah kekuatan tempur mereka masing-masing. Contoh paling jelas adalah Yonko Kaido yang meminta Doflamingo dengan bantuan Caesar untuk menciptakan buah iblis buatan Smile, agar dirinya dapat memiliki 500 orang pasukan pengguna buah iblis buatan yang disebut Gifters. Lalu Yonko Big Mom yang juga bekerja sama dengan Caesar untuk membuat proyek gigantifikasi. Dan ternyata Big Mom sendiri juga sudah sejak lama menikahkan anak-anaknya untuk dapat beraliansi dengan orang-orang yang kuat seperti Elbaf dan Germa 66. Lalu Tits sebagai Yonko yang baru juga melakukan pergerakan untuk menambah kekuatan tempurnya, dengan cara memburu para pengguna buah iblis yang kuat dan unik, serta bergabungnya mantan Admiral Okiji ke dalam kelompoknya. Lalu bagaimana dengan Shang? Jujur, Mimin Dodo Podcast tidak mengetahui pergerakannya, tetapi selama Shang masih mampu untuk bersaing dengan Yonko lainnya, itu berarti dia juga sedang melakukan pergerakan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Itu tadi pembahasan dari Mimin Dodo Podcast. Apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat, saya Mimin Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!